Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sujud ke Idy, Risma bilang saya memang goblok tak pantas jadi wali kota Netizen pun mengatakan terlalu lebay, kayak derakor Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini sujud sambil menangis di hadapan ikatan dokter Indonesia atau Idy Makan Risma sampai dua kali sujud Apa yang Risma lakukan itu terjadi saat audiensi bersama Idy Jatim dan Idy Surabaya di Balai Kota Surabaya Dia mengaku goblok dan tak pantas menjadi wali kota Saya memang goblok, saya tak pantas jadi wali kota Kata Risma di Balai Kota Surabaya pada hari Senin 29 Juni Risma menangis lantaran pihaknya tidak bisa memasukkan ke rumah sakit milik Pemprov Jatim seperti RSU Dr. Sutomo Pemkot Surabaya tidak bisa berkomunikasi dengan RSU Dr. Sutomo Padahal dirinya sudah membuka dan membangun komunikasi berkali-kali Namun hasilnya tetap nihil Dia mengharapkan warganya yang terkena COVID-19 bisa dirawat di RSU Dr. Sutomo Tolonglah, kami jangan disalahkan terus Apa saya rela warga saya mati Kita masih ngurus orang meninggal jam 3 pagi, bukan warga Surabaya Kami masih urus Lanjut Risma sambil menangis Terlalu lebay, drakor Aksi Risma pun banyak mendapat respon dari warga Seperti dari akun Ed Nurfin 11 Terlalu lebay, kayak drakor Ada pula dari akun Ed D1 TRG Mendingan jadi aktris aja bu Akting bu Risma bagus Kali aja ibu bisa dapat piala citra Sampai segitunya ya Ampun deh, perlu si kiakter sepertinya si ibu ini Sentil akun Ed Cah Bagus 05 Yaelah, pencitraannya segitu amat bu Cantik Komen akun Ed Stephanie Quinn Lalu ada pula komen dari akun Ed Joko Taruban Makanya jangan suka pencitraan Rakyat dah bosen dengan sandiwara basi politikus Lagian tuh nangis beneran atau cuma pura-pura Yang jelas tenaga kesehatan saat ini lagi berjuang penuh Untuk menangani pasien covid Pasien Yang jelas tenaga kesehatan saat ini lagi berjuang penuh Untuk menangani pasien covid-19 Mereka pun gak bakal ridho ada politikus Mau nebeng untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya Seperti diberitakan sebelumnya Wali kota Risma nangis-nangis dan sujud Saat terjadi audiensi bersama Idy Jatim dan Idy Surabaya di balai kota Surabaya Dia juga mengaku goblok dan tidak pantas menjadi wali kota Risma menangis karena tak bisa berkomunikasi dengan RSU Dr. Sutomo Padahal dirinya sudah membuka dan membangun komunikasi berkali-kali Dalam audiensi itu Risma mendengar keluhan ruang isolasi sudah penuh Karena banyaknya pasien yang dirawat Ketua Pineda RSU Dr. Sutomo Dr. Sudarsono bahkan menyampaikan Rumah sakitnya overload pasien covid-19 Karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan Menanggapi hal itu Risma mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim Seperti RSU Dr. Sutomo Pemkot Surabaya tidak bisa masuk untuk berkomunikasi Bahkan Risma juga sudah menawarkan ruang isolasi yang masih kosong di rumah sakit husada utama Untuk pasien RSU Dr. Sutomo Di rumah sakit husada utama tersedia seratusan bed yang belum digunakan untuk pasien covid-19 Bantuan dari Pemkot Surabaya berupa APD juga sempat ditolak Oleh RSU Dr. Sutomo Namun ada hal yang cukup menarik Risma ternyata sudah tiga kali bersujud di forum terbuka Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini alias Risma membuat gempar sejagat media sosial Kali ini bukan karena sang wali kota meraung atau marah-marah Akibat taman di kota dirusak oleh warga Melainkan lantaran aslinya bersujud di hadapan banyak orang Momen Risma bersimpul laksana orang memohon ampunan itu terjadi dalam sebuah forum pertemuan Antara para pengurus ikatan dokter Indonesia atau ID di Jawa Timur dan ID Surabaya Dengan Risma di balai kota Surabaya pada 29 Juni 2020 yang lalu Risma tiba-tiba bersujud setelah mendengarkan keluhan dari ketua pineria RSU Dr. Sutomo Surabaya Sudarsono Yang menyampaikan bahwa rumah sakitnya kelebihan pasien COVID-19 Dan masih mulai banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan Risma pun merespon itu dengan mengatakan bahwa aparaturnya selama ini Tidak bisa berkomunikasi dengan manajemen RSU Dr. Sutomo Untuk penanganan COVID-19 Katanya ia telah mengaku berkali-kali mencoba berkomunikasi namun hasilnya nihil Kami tidak terima karena kami tidak bisa masuk ke sana Begitu katanya Tidak hanya kesulitan berkomunikasi Risma juga mengaku bahwa bantuan APD atau alat pelindung diri Dari Pemkot Surabaya pernah ditolak oleh manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi Jawa Timur itu Tolonglah kami jangan disalahkan terus Apa saya rela warga saya mati Kita masih ngurus orang meninggal sampai jam 3 pagi Yang warga bukan Surabaya masih kami urus Saya memang goblok saya gak pantas jadi wali kota Ujar Risma sambil menangis Namun aksi bersujud Risma itu ternyata bukan yang pertama Berdasarkan dari pantauan media ada dua momen Yang menunjukkan bahwa Risma pernah bersimpuh di hadapan banyak orang Dan di dalam forum yang serupa peristiwa audiensi di Jawa Timur dan Surabaya Pada 2 Januari 2020 Ketika menghadiri penanda tanganan naskah kerjasama Antara pemerintah kota Surabaya dengan grup Astra Surabaya Untuk program magang kerja bagi 300 anak Surabaya yang putus sekolah Risma mengungkapkan kegembiraan dan keharuannya Kalau boleh saya diberikan kesempatan Katanya kala itu di panggung saat berpidato Saya akan setuju di depan Bapak Ibu sekalian karena saya terima kasih sekali Dia pun juga berterus terang terharu atas program yang bermanfaat Bagi anak-anak putus sekolah itu Kaki saya tidak kuat Bucarnya Lantas melipat satu persatu kedua kakinya hingga kedua lututnya Menyentuh lantai panggung hingga nyaris bersikap bersimpuh Sejumlah orang segera menyerbu lokasi Risma bersujud Dan membantu sang wali kota untuk bangkit Lantas melanjutkan berpidato Saat kembali di hadapan mikrofon yang sempat dia tinggalkan sejenak Risma mengaku bertekad akan melakukan segalanya Bahkan tidak memandulikan diri untuk membantu anak-anak putus sekolah Bagi saya mereka lebih berharga dibandingkan tubuh saya Jadi maturnuan sekali lagi Mudah-mudahan Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian Karena kami tidak bisa membalasnya Kata Risma Peristiwa lain Risma bersujud terjadi ketika dia juga menghadiri forum pertemuan Dengan takmir masjid sesurabaya di Gedung Wanita Kalibokor, Surabaya pada 16 Mei tahun 2018 yang lalu Forum tersebut menyusul tragedi teror ledakan bom di tiga gereja Surabaya pada 13 sampai dengan 14 Mei 2018 Kala itu Muhammad Tohir seorang anggota takmir masjid Masjid Tohmul Yorejo bertanya Kenapa undangan ini berbunyi pembinaan takmir? Salah kami sebagai takmir apa? Dia pun keberatan dengan semangat pertemuan itu Karena para takmir masjid seolah-olah ikut bertanggung jawab Atas serangan teror bom yang mematikan pada tiga hari sebelumnya Dia juga mengusulkan agar forum itu disebut silaturahmi Alih-alih pembinaan yang dapat diasosiasikan para pengurus masjid ikut bersalah Segera setelah Tohir selesai bicara, Risma yang mengenakan kebaya coklat dan bakarudung dengan warna senadak berjalan cepat menghampiri Tohir lalu bersujud di hadapannya Saya mohon maaf undangannya mendadak Katarisma berdalih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!